Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 251 sampai 253. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab 13. Datang artinya ini, silahkan mampir. Come and visit us ini, silahkan mampir. Ini ada iklan. Nah, apa yang akan kita pelajari? Saya akan mempelajari untuk mengerti tentang promosi barang-barang dan layanan dalam bentuk iklan pendek dan sederhana. Nah, itu dia. Nah, di sini ada dua iklan. Yang pertama itu sensasi pisang kepo goreng. Jadi sensasi pisang kepo goreng. Dan sambal ulek nenek. Mari kita baca resepnya bersama-sama. Satu per satu. Pertama, dengarkan saya mengucapkannya secara seksama. Kemudian, ulangi setelah saya ucapkan. Katakan, ucapkan ya. Kalimat-kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia. Sensasi pisang kepo goreng. Nah, silahkan datang dan rasakan pisang goreng sensasional dan panas dari kami berdasarkan pilihan Anda. Apa-apa saja pilihannya, ada pisang coklat, ada pisang kelapa, dan ada pisang original tanpa tambahan apapun. Nah, harganya IDR ini rupiah ya. Indonesian rupiah. Tiga ribu satu pak berisi tiga potong. Nah, tiga buah pisangnya. Tiap hari Rabu dan Jumat di kantin sekolah. Jam dua belas sampai jam tiga sore. Nah, ini bisa kalian hubungi nomor teleponnya, Maria dan si Murni. Itu untuk pisang goreng kepo ya. Lanjut. Ini ada sambal ulek nenek-nenek ya. Kesempurnaan turun-temurun selama beberapa dekade. Sambal ulek nenek ya. Untuk makan malam yang sempurna bagi seluruh anggota keluarga. Silahkan ke sambal ulek. Silahkan datang ke sambal ulek nenek kami. Nah, khusus yang kurang pedas sambal ulek untuk anak-anak. Dapur nenek jalan conklak. Ini alamat ya. Jalan conklak 25, salah tiga. Ini nomor teleponnya. Nah, itulah terjemahan untuk halaman 251 sampai 253. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.